Halo everyone, welcome to my YouTube channel. Di video kali ini saya mau nge-review dua produk dari Oriflame. Jadi ceritanya dua produk ini adalah first impression saya karena saya belum pernah nyobain. Kenapa saya beli? Karena yang pertama kakak saya yang jualan. Ditawarin jadi saya mau beli. Terus juga karena saya udah research di websitenya ternyata oke juga ya. Jadi saya baca-baca dari websitenya Oriflame di id.oriflame.com. Ini saya bacain ya. Tiga cara Love Nature ikut merawat lingkungan perairan. Keberlangsungan selalu penting bagi kami menemukan inspirasi dari alam dan menghargai lingkungan adalah kunci filosofi Oriflame. Jadi kami meminta Dr. Natasha Williams O'Hanlon, Sustainability Advisor kami untuk bercerita tentang tiga cara Love Nature menjadi lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan khususnya perairan. Satu, biodegradable. Melalui rangkaian Love Nature kami menunjukkan penghargaan kami pada alam khususnya lingkungan perairan dengan meminimalisir dampak lingkungan pada produk bilas kami. Perbaikan pertama yang kami lakukan adalah memastikan bahwa semua formula produk bilas Love Nature bersifat biodegradable. Artinya formulanya akan terurai secara alami dan meminimalisir dampak buruk pada lingkungan. Dua, butiran scrub dari sumber alami. Kami hanya menggunakan butiran scrub yang berasal dari sumber alami. Di antaranya silika, biji strawberry, kulit almond sebagai eksfolian pada rangkaian Love Nature baru. Semuanya berasal dari sumber alami, baik mineral atau tumbuhan yang akan terurai secara alami. Tiga, tidak mengandung silikon. Silikon dapat membuat rambut terasa lembut namun terbuat dari bahan sintetis dan sulit terurai. Ditambah lagi, silikon dapat menumpuk dan terkonsentrasi dari waktu ke waktu, berpotensi untuk menghambat rangkaian makanan manusia. Karenanya kami memutuskan untuk membuat seluruh rangkaian produk perawatan rambut Love Nature tidak mengandung silikon. Nah, menarik ya produk Oriflom yang seri Love Nature ini. Oke, pertama saya mau ngebahas produk ini dulu. Love Nature Sour Cream Softening Avocado. Kalau dari segi packaging, ini terbuat dari plastik. Ini oke ya, masih di segel gitu. Masih ada segel dicabut. Ini harganya di Rp89.900 untuk Rp250.000. Coba kita tuang aja. Ini cair. Wanginya kayak wangi alkukat bener. Tambahin air ya. Kayaknya nyemut busannya banyak deh. Ini ingredients-nya mengandung SLS, Sodium Low Resulfate, yaitu semacam deterjen ya. Ini pro kontras sih, SLS ini ada yang bilang nggak apa-apa, ada yang bilang takut kenapa-napa. Tapi yang jelas ini adalah jenis deterjen. Jadi, buat kalian yang alergi sama deterjen, ini mungkin jadi bahan pertimbangan. Terus juga disini mengandung parfum. Buat kalian juga yang alergi sama parfum, ini jadi pertimbangan ya. Untuk yang kedua adalah Oriflame Love Nature Caring Olive Oil and Aloe Vera Sobar. Dari packaging-nya sih, ini plastik biasa, biasa banget. Ini harganya Rp35.000 untuk 75 gram. Ini coba kita buka ya. Nah, segera begini. Tuh. Ini sih keliatannya kayaknya nggak ada scrub-nya biasa sabunnya. Untuk wanginya wangi lidah boy banget. Tunggu kita. Nggak pake air sama sabunnya. Ini sabunnya kayaknya nggak terlalu banyak ya. Terus ingredients-nya. Sama ini juga ada parfum-nya. Tapi di sini nggak ada SLS-nya. Oke, udah selesai reviewnya. Terima kasih sudah nonton. Bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya.